Untuk melatih kedisiplinan Linmas, Kasat PolPP Kompeten Lampung Tengah, Rosidi, memberikan pembinaan kepada Linmas di kampung. Kedisiplinan adalah modal pokok dalam keberhasilan melaksanakan tugas ataupun kegiatan, baik itu kegiatan pribadi maupun kegiatan dalam pekerjaan. Karena tanpa disiplin, pekerjaan yang dilakukan hasilnya tidak akan maksimal. Demikian disampaikan Kasat PolPP Rosidi di hadapan para anggota Linmas yang disaksikan langsung oleh Bupati Lampung Tengah, Lukman Yusmarto. Ditambahkan Rosidi, guna mengupuk rasa kebersamaan, persaudaraan, dan keamanan, Linmas merupakan bagian dari masyarakat yang harus bisa memberi contoh bagi masyarakat lainnya dalam hal penanaman disiplin dan semangat bela negara. Itulah tujuan dilaksanakannya kegiatan pembinaan ini terlebih menjelang Pesto Demokrasi di bulan Desember 2020 mendatang. Rosidi mengingatkan kembali akan tugas anggota Linmas adalah membantu apabila terjadi bencana alam, pertahanan negara, dan membantu apabila ada kegiatan kemasyarakatan. Kemudian juga membantu ketertiban penyelenggaraan pemilu, pemilu kadar, dan lain sebagainya. Untuk itu Rosidi berharap kepada seluruh anggota Linmas untuk menegakkan demokrasi ini dengan bekerjasama dengan pihak keamanan TNI dan Polri serta PANWAR. Ini akan tugas saudara-saudara selaku Linmas. Yang pertama, tugas saudara-saudara adalah membantu apabila terjadi bencana alam. Yang kedua, tugas saudara adalah membantu pertahanan negara. Yang ketiga, membantu apabila ada kegiatan kemasyarakatan. Yang keempat, adalah membantu ketertiban penyelenggaraan pemilu, pemilu kadar, pilek, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya berharap kepada saudara-saudara untuk menegakkan demokrasi ini dengan sebaik-baiknya. Saya minta saudara-saudara bekerjasama dengan PANWAR. Sementara itu, Bupati Lampung Tengah Lukman Jauh Sumarto dalam arahannya dirinya merasa bangga dan memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Linmas yang ikut dalam pembinaan ini. Semangat ini agar terus dijalankan jangan sampai kendur pengabdian kepada negara. Meski dengan keterbatasan yang ada, dengan tegas, Bupati Lampung Tengah Lukman Jauh Sumarto menjelaskan kepada seluruh anggota Linmas bahwa bila tahun depan anggaran mencukupi, maka tunjangan Siltap anggota Linmas akan dinaikkan sama dengan dana Siltap RT. Pesan Bupati kepada anggota Linmas, mari kita bantu warga masyarakat yang memerlukan tidak hanya dalam hal kegiatan keamanan, akan tetapi kegiatan sosial lainnya pun, anggota Linmas harus siap membantu dan bekerjasama, terlebih menjelang akan adanya pesta demokrasi pada bulan Desember 2020 mendatang. Saya menghendaki pelaksanaan kegiatan demokrasi itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan. Saya sudah bekerjasama dengan TNI Polri untuk membantu bapak-bapak sekalian. Untuk membantu bapak-bapak sekalian dalam rangka menegakkan demokrasi di Lampung Tengah. Beberapa waktu yang lalu, kami, para kepala daerah di Kabupaten, di Provinsi Lampung ini dikumpulkan oleh KPK. Komisi Pemberantas Korupsi di Kantor Gubernur. Ketua KPK menyatakan bahwa kegiatan demokrasi pemilihan kepala daerah di Lampung ini, ini masuk ke dalam zona merah. yang mengakibatkan beberapa kepala daerah di Provinsi Lampung ini berurusan dengan KPK. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah biaya politik yang tinggi untuk menjadi kepala daerah itu memerlukan dana miliar-miliaran. Nah ini. Inilah sebetulnya saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Jangan sampai kita, ada warga kita yang ditangkap karena melakukan kegiatan yang disebut politik uang. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1